Pada pasangan muda Alisa Subandono terus berusaha menjadi istri yang baik bagi seorang Dude Harlino. Salah satunya adalah dengan mempersiapkan segala keperluan sang suami termasuk nih dalam hal berpakaian. Sejak menikah pada bulan Maret 2014 lalu, pasangan Dude Harlino dan Alisa Subandono memang selalu terlihat kompak dan terlihat mesra di setiap kesempatan. Bahkan, demi membahagiakan sang suami, Ica rela banyak belajar agar dirinya bisa menjadi seorang istri yang baik. Salah satunya dengan selalu berusaha melayani suami seperti mempersiapkan pakaian yang akan dikenakan Dude. Begitupun dengan Dude yang selalu menghargai sang istri dengan menanyakan pendapat Ica, terutama dalam pemilihan pakaian formal yang ia kenakan untuk menghadiri acara-acara resmi. Sebenarnya sih, pastinya Kak Dude juga punya pilihan sendiri gitu kan. Tapi Kak Dude juga nanya kayak, mendingan yang mana ya, mendingan yang mana ya gitu. Dan, kalaupun misalnya apa yang Kak Dude, eh maksudnya apa yang Ica pilih, terus Kak Dude punya pilihan sendiri, gak apa-apa. Selama Kak Dude nyaman sih, yang penting nyaman udah gitu. Apa namanya ya, saling sharing lah kan. Ica tau banyak tentang fashion, saya kurang tau banyak gitu ya. Jadi, banyak dikasih masukan sama Ica. Ngobrol lah intinya, ngobrol. Apa yang kita pakai, harus pasangan kita juga suka dan enak dilihat juga gitu. Tapi yang paling penting itu selama apa yang dipakai sama pasangan Ica itu nyaman, itu yang paling penting. Buas mas, semua. Baju, jas, kemeja, bulu mata, semua. Semua. Saya super buas mas. Hmm, enak kan? Ya gitu, jadi ada fashion stylist pribadi. Gak usah air, gak usah ada kos lagi kan, lumayan. Saling melengkapi kalau ngeliat apa ya, dan kalau ngeliat Dude sama Alice ini adem. Saya penasaran mereka suka berantem gak ya? Gak tau, iya bener-bener enggak lah ya. Kayaknya duduknya tuh? Jangan lah, baru kau, iya udah berantem-berantem aja. Tapi kan bumbu nasi goreng itu. Enggak, tem. Bumbu nasi goreng juga kalau misalnya kasih bumbu nasi uduk aja. Santannya banyak dong.